Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini ditemani oleh Qiyaning untuk menuju ke kediaman Raja Duyung. Setelah sampai, Xiaoyan pun segera memasuki pintu. Ketika Qiyaning dan Xiao Zhan hendak masuk bersama, mereka segera dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan berkata agar mereka bisa pergi dan beristri jahat terlebih dahulu. Xiaoyan tidak membutuhkan bantuan mereka untuk saat ini dan Xiaoyan akan memanggil mereka jika membutuhkan sesuatu. Setelah berbicara, Xiaoyan pun segera memelototi Xiaoyan. Mata Xiaoyan seolah-olah berkata bahwa Xiaoyan telah menciptakan peluang untuk Xiaoyan. Apakah Xiaoyan berhasil pada saat ini atau tidak, itu semua tergantung Xiaoyan. Xiaoyan juga seketika mengedipkan matanya kepada Xiaoyan seolah-olah memberi isyarat bahwa ia mengerti. Pada akhirnya Xiaoyan segera menyeret Qiyaning ke sebuah pavilion kecil. Xiaoyan pada saat ini segera berkata agar mereka duduk di sana terlebih dahulu. Tuan muda Xiaoyan bisa melakukan semuanya sendiri dan mereka pada saat ini hanya harus menunggu. Qiyaning yang sedikit malu ketika dipegang oleh Xiaoyan pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya. Di tengah-tengah perjalanan pada saat ini Xiaoyan bertanya kepada Qiyaning apakah ia pada saat ini memiliki rencana untuk pernikahan. Dan mendengar hal tersebut, Qiyaning pada saat ini tersipu malu dan segera berkata bahwa ia belum mengatur masalah tersebut. Di balik pintu Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelengkan kelapanya. Xiaoyan bertanya-tanya sejak kapan Xiao Zhan memiliki kecerdasan emosional seperti ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengelah nafas dan segera mulai kembali fokus kepada tujuannya. Xiaoyan berjalan ke sisi kolam obat tempat di mana Raja Duyung yang terluka parah pada saat ini terbaling. Auranya pada saat ini lemah dan ia benar-benar menghembuskan nafas yang pelan. Kesadarannya sedikit kabur dan Xiaoyan pada saat ini memandangi Raja Duyung. Xiaoyan mengerutkan kening karena pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa simpati kepada Raja Duyung. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada Raja Duyung bahwa Xiaoyan telah menemukan Buah Nirvana Sambilan Revolusi. Xiaoyan akan membantu Raja Duyung tetapi prosesnya agak menyakitkan dan ia harus bersabar. Xiaoyan pun pada akhirnya segera duduk bersilah di sebelah Raja Duyung. Sementara itu Raja Duyung segera membuka mulutnya untuk berbicara. Tetapi ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dan Xiaoyan merasakan kesedihan atas derita Raja Duyung. Pada akhirnya tanpa ragu lagi Xiaoyan pun segera mengeluarkan Buah Nirvana Sambilan Revolusi di tangannya. Penggunaan Buah ini sangat sederhana dan Xiaoyan bisa menggunakannya langsung kepada Raja Duyung. Setelah itu Xiaoyan pun segera menggerakkan ujung jarinya dan Buah Nirvana Sambilan Revolusi ini berubah menjadi seberkas cahaya. Raja Duyung pun segera menelan Buah Nirvana Sambilan Revolusi ini ke dalam temboloknya. Kekuatan obat dari Buah Nirvana Sambilan Revolusi segera memancar keluar dan cahaya biru yang menyilaukan juga keluar dari tubuh Raja Duyung. Cahaya biru ini segera menutupi seluruh tubuh Raja Duyung dan kulit Raja Duyung berangsur-angsur berubah menjadi biru api. Raja Duyung pada akhirnya tidak bisa menahan raungan yang menusuk jantung untuk beberapa saat. Perlahan-lahan kulitnya mulai membusuk dan tubuhnya pada saat ini dengan cepat ditelan oleh api biru. Xiaoyan pada saat ini segera berkata perlahan kepada Raja Duyung bahwa ia hanya perlu menjaga jantungnya dan ia harus bertahan. Bersamaan dengan hal tersebut cahaya biru pun menjadi semakin intens dan cahaya benar-benar menutupi sosok Raja Duyung. Setelah beberapa saat raungan dari Raja Duyung pun berangsur-angsur berhenti. Kepompong biru muncul di hadapan Xiaoyan dan berdetak perlahan seperti jantung. Xiaoyan pun mengelah nafas lega ketika melihat hal ini. Xiaoyan menyadari bahwa proses ini benar-benar akan segera berhasil. Pada saat ini mereka hanya tinggal menunggu dan Raja Duyung akan mendapatkan kembali tubuh yang sehat. Sementara itu pada saat ini Kianing dan Xiaoyan juga bergegas masuk untuk melihat kepompong biru besar di hadapan mereka. Xiaoyan sangat penasaran tetapi Kianing pada saat ini merasa tidak asing. Kianing pada akhirnya segera bertanya dengan gemetar apakah ayahnya telah berhasil. Kianing menyadari bahwa tidak semua orang yang memakan buah nirvana 9 revolusi dapat berhasil. Ada banyak orang yang tidak beruntung dan sangat sulit untuk mengubah kekuatan obat buah nirvana 9 revolusi dengan lancar. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa ia tidak apa-apa. Butuh waktu beberapa tahun bagi ayah Kianing untuk membangun kembali tubuh miliknya. Selama periode ini Kianing hanya harus melindungi ayahnya. Mendengar hal tersebut Kianing pun seketika mengangguk dan ia segera berlutut di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mendukung Kianing ketika melihat hal ini dan segera bertanya apa yang dimaksud oleh Tuan Putri. Kianing pun segera berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar berterima kasih kepada Tuan Muda Xiaoyan. Tuan Muda Xiaoyan benar-benar telah menyelamatkan keluarga klan Duyung mereka dan sekarang ia benar-benar sangat berhutang budi. Ia benar-benar tidak bisa membalas semua kebaikan yang pada saat ini telah diberikan oleh Tuan Muda Xiaoyan. Begitu Tuan meminta sesuatu dari ras Duyung maka ia benar-benar tidak akan menunda untuk membantu Tuan Muda Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini membantu Kianing untuk berdiri. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa berkat bantuan dari klan Duyung pada saat ini. Xiaoyan telah menghindari banyak jalan memutar dan Xiaoyan mendapatkan apa yang Xiaoyan inginkan. Selain itu Kianing dan Xiaoyan sama-sama berasal dari benua Dodi oleh karena itu sangat wajar untuk mengesampingkan perbedaan. Sangatlah wajar bagi mereka untuk saling membantu satu sama lain. Dengan begitu menyelamatkan ayah Kianing ini bukanlah merupakan kebaikan atau hutang budi. Menanggapi hal tersebut Kianing pun hendak mengatakan sesuatu tetapi ia segera dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan lanjut berkata bahwa Tuan Putri tidak perlu lagi berterima kasih kepada Xiaoyan. Terlebih lagi pada saat ini tidak akan ada satupun monster darah di lautan emas dan mereka tidak perlu khawatir. Area laut ini benar-benar akan aman mulai pada saat ini. Kianing pun membuka mulutnya karena terkejut dan tidak mempercayai hal tersebut. Kianing pun segera bertanya apakah yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiaoyan sebelumnya memang benar. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum bangga di samping Kianing dan menepuk dadanya. Ia segera berkata apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiaoyan memang benar. Kaisar darah telah dibunuh oleh Tuan Muda Xiaoyan dan mereka tidak perlu khawatir. Tidak akan ada lagi monster darah di lautan emas di masa depan dan ia juga telah membunuh banyak di antara mereka. Xiaoyan pada saat ini secara alami memuji dirinya sendiri di hadapan Kianing. Sementara itu Kianing pada saat ini sepertinya belum pernah mendengar gelar Kaisar darah. Tetapi berdasarkan namanya saja seseorang bisa menebak bahwa ia adalah orang yang sangat kuat. Kianing pun tanpa sadar segera bergumam mengucapkan nama Kaisar darah. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggup. Ia lanjut menjelaskan bahwa itu adalah bos dari monster darah. Ia memiliki kekuatan dosan dan benar-benar telah dipenggal oleh Tuan Muda Xiaoyan. Monster darah lainnya juga telah dibunuh oleh klan naga dan kelompok mereka dan semua monster benar-benar dimusnahkan. Ekspresi Kianing seketika benar-benar sangat terkejut ketika ia mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum melihat Xiaoyan yang benar-benar bersemangat. Setelah Xiaoyan menyelesaikan permasalahan ini pada saat ini Xiaoyan merenung sejenak karena Xiaoyan masih memiliki satu urusan. Pada saat ini satu hal yang tersisa di mana Xiaoyan harus membantu Guiyin. Pada akhirnya Xiaoyan pun meninggalkan aulat dari Ras Duyung dan pada saat yang bersamaan ada banyak sorakan yang memakakan telinga dari Ras Duyung. Sekarang Raja Duyung telah diselamatkan dan berita bahwa monster darah telah dibantai telah menyebar. Tidak akan ada lagi monster darah yang mengancam mereka dan bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Seluruh Ras Duyung pada saat ini bersorak dan bersikeras menyeret Xiaoyan ke dalam pesta berayaan. Xiaoyan juga pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain menyetujuinya. Semua orang yang berada di Bahtera juga pada saat ini diajak untuk merayakan perayaan dan semua orang benar-benar mabuk. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa hangat di dalam hatinya. Hal yang membuat Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang adalah ketika Xiaoyan melihat semua orang yang pada saat ini tertawa lepas. Xiaoyan menyadari bahwa selama ini mereka benar-benar tertekan. Pada akhirnya mereka semua benar-benar mengungkapkan kebahagiaan dan Xiaoyan benar-benar sangat senang. Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya keputusan untuk melindungi benua Dodi adalah sebuah hal yang tepat. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum berdiri sebelum akhirnya menatap ke atas. Xiaoyan pada akhirnya bergumam kepada leluhurnya bahwa Xiaoyan telah menerobos kedosian. Inilah saatnya bagi leluhur untuk bangga kepada Xiaoyan. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini di tempat yang jauh ada sebuah putaran emas. Ada jiwa yang menyingkir dan tidak mau memasuki putaran emas untuk waktu yang lama. Jika Xiaoyan ada di sini Xiaoyan pasti mengenali bahwa sosok jiwa yang terlihat ini adalah Kaisar Xiaoyan. Sepertinya ia benar-benar menunggu untuk waktu yang lama hingga pada saat ini. Kaisar Xiaoyan pada akhirnya perlahan membuka matanya dengan senyum tipis di wajahnya. Ia pada akhirnya segera bergumam bahwa Xiaoyan adalah murid yang baik dan ia merasa lega setelah menjadi seorang guru. Tampaknya pada saat ini ia benar-benar akan bisa pergi dengan tenang. Setelah itu sosoknya pun tertawa dan jiwa dari Kaisar Xiaoyan segera melangkah ke pusaran. Jiwa itu langsung berubah menjadi titik cahaya dan seketika menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut di suatu tempat seorang bayi pada saat ini segera lahir. Ini adalah sebuah takdir hidup dan mati dan karena Kaisar Xiaoyan sudah mati, jiwanya pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi bentuk makhluk lainnya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan di mana waktu telah berlangsung beberapa hari kemudian. Xiaoyan sudah duduk bersilah di dalam bahtera. Xiaoyan pada saat ini memegang buah Nirvana 9 revolusi di tangannya. Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan botol yang berisi sisa jiwa dari Guiyin. Xiaoyan melihat sisa jiwa Guiyin dan berkata apakah Guiyin bisa berhasil atau tidak. Semua ini tergantung apakah Guiyin masih memiliki obsesi tersebut. Xiaoyan menghela nafas karena pada saat ini Xiaoyan merasakan bahwa sisa jiwa dari Guiyin sudah sangat rapuh. Bahkan jika buah Nirvana 9 revolusi ini benar-benar berfungsi. Namun dengan jiwa Guiyin yang terlalu rapuh kemungkinan membentuk kembali daging benar-benar terlalu kecil. Guiyin pada saat ini hanya memiliki satu kesempatan dan jika Guiyin gagal. Maka dengan hal tersebut sisa jiwanya juga akan bubar dan benar-benar menghilang dari dunia ini. Xiaoyan pada akhirnya menggertakan giginya sebelum akhirnya menghala nafas. Setelah itu Xiaoyan segera membungkus buah Nirvana 9 revolusi dengan api surgawi hingga membentuk kepompong biru. Proses ini sama persis dengan proses yang sebelumnya Xiaoyan lakukan kepada Raja Duyung. Xiaoyan segera perlahan melepaskan sisa jiwa dari Guiyin sebelum akhirnya beralih ke samping. Setelah menunggu lama kepompong biru pada saat ini tidak berdetak dan Xiaoyan mengerutkan kening. Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi apapun dan Xiaoyan bertanya apa yang terjadi. Xiaoyan berpikir apakah pada saat ini Guiyin tidak akan berhasil melewati proses ini. Xiaoyan pun berkata perlahan kepada Guiyin bahwa ia harus bertahan. Bukankah obsesinya begitu kuat dan bukankah Guiyin selalu ingin bertemu dengan Yunshin? Sekarang Yunshin menunggu Guiyin oleh karena itu Guiyin benar-benar tidak boleh menyerah. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa kata-kata Xiaoyan ini tidak akan berpengaruh tetapi Xiaoyan berharap Guiyin bisa merasakannya. Xiaoyan pada akhirnya lanjut menunggu menit demi menit dan kepompong biru masih tetap diam. Setelah beberapa lama mata Xiaoyan pun berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas panjang dan bergumam sepertinya semuanya akan berakhir. Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar merasa sedih untuk Guiyin. Sepertinya pada saat ini benar-benar tidak ada harapan dan Xiaoyan seketika berdiri. Xiaoyan pun berbalik dan hendak pergi dan ketika Xiaoyan mengambil dua langkah. Xiaoyan merasakan kekuatan alam dan kekuatan semacam ini sangat aneh. Kekuatan ini seperti energi orijin abadi dan seperti kekuatan spiritual. Kekuatan tersebut dapat menembus sisa jiwa Guiyin dan sisa jiwa dari Guiyin benar-benar mulai tumbuh lebih kuat. Rasa perjuangan yang kuat meletus dan Xiaoyan benar-benar bisa merasakan obsesi kuat dari Guiyin. Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit terkejut bercampur gembira ketika menatap ke arah kepompong Guiyin. Kepompong biru ini pada akhirnya mulai berdetak dan itu juga mengeluarkan suara seperti jantung. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata karena Guiyin telah memberontak melawan takdir. Maka pada saat ini Xiaoyan ingin Guiyin kembali memberontak melawannya lagi. Xiaoyan pada akhirnya merasa lega karena Xiaoyan pada saat ini telah melunasi hutangnya. Jika Guiyin tidak membantunya dalam pertempuran dengan Raja Pemakan Jiwa, Xiaoyan mungkin benar-benar sudah lama mati. Pada akhirnya permasalahan dari Raja Duyung dan Guiyin telah benar-benar diselesaikan oleh Xiaoyan. Latihan Xiaoyan belum berhenti dan ramalan pendeta tertinggi apakah itu mengenai Raja Duyung atau Klan Naga terus-terus melintas di benak Xiaoyan. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun merenung. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa nasibnya tampaknya telah diatur oleh orang lain, tetapi tampaknya bagaimanapun juga Xiaoyan tidak dapat dengan sengaja mengubahnya. Semakin banyak hal aneh yang terjadi, semakin Xiaoyan ingin mengetahui alasan dari permasalahan ini. Xiaoyan benar-benar ingin mengetahui siapakah sebenarnya pendeta tertinggi dan dari manakah datangnya ramalan ini. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan setelah menyelesaikan semua ini Xiaoyan ingin membawa semua orang menuju ke reruntuhan. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya membawa Bahtera untuk segera menuju ke reruntuhan. Setelah berpamitan dengan Qiyaning, kelompok Xiaoyan pun tidak lagi membuang waktu dan segera bergegas menuju ke reruntuhan. Selama periode waktu ini, selain dari merawat kepompong Guiyin, Xiaoyan mulai terus menyempurnakan sumber energi orijin Qi. Xiaoyan selalu menjaga kekayaan sumber orijin kaisar di dalam tutup pelindung Bahtera. Dengan begitu, setidaknya kecepatan kultivasi semua orang benar-benar akan dapat meningkat besar. Selama perjalanan ini juga tidak ada jejak monster darah dimanapun di lautan emas. Belasan hari pun berlalu dengan cepat dan kelompok Xiaoyan pada saat ini sudah mencapai reruntuhan. Kecepatan dari Bahtera pun perlahan melambat dan Xiaoyan segera menemukan sosok di tepi reruntuhan. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya, mungkinkah masih ada monster darah? Xiaoyan pada akhirnya meminta semua orang untuk tetap di kapal dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan pergi untuk memeriksanya sendiri. Xiaoyan pun segera memandangi dua sosok yang berada di hadapannya dan segera bertanya siapakah yang mereka tunggu. Setelah mendengar suara ini, kedua sosok itu pun segera berbalik dan membungkuk kepada Xiaoyan. Tidak ada jejak permusuhan di antara keduanya dan keduanya pada saat ini dipenuhi dengan rasa hormat. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa mereka adalah orang-orang dari klan Naga. Kaisar Naga memerintahkan mereka untuk menunggu tuan muda Xiaoyan. Mereka pada saat ini bertugas untuk menjaga reruntuhan agar tidak ada yang masuk ke dalamnya sebelum tuan muda Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum. Xiaoyan berpikir bahwa klan Naga bisa saja memasuki reruntuhan terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini Kaisar Naga benar-benar memerintahkan orang untuk menjaganya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah tawa hangat seketika terdengar. Sosok Kaisar Naga perlahan muncul dan berkata bahwa saudara Xiaoyan sudah berada di sini. Xiaoyan juga seketika menangkupkan tangannya dengan sopan dan menyapa Kaisar Naga. Sementara itu Kaisar Naga pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan adalah generasi muda yang luar binasa. Saudara Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menjadi orang nomor satu di benua Dodi. Menangkapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum malu dan berkata bahwa penghargaan dari Kaisar Naga ini terlalu berlebihan. Kaisar Naga pun kembali tersenyum sebelum akhirnya segera berkata sepertinya ada sesuatu yang diinginkan saudara Xiaoyan di reruntuhan. Ia telah memerintahkan orang untuk menjaganya untuk memastikan bahwa barang-barang yang dicari oleh saudara Xiaoyan masih utuh. Menangkapi hal tersebut Xiaoyan pun menjawab dengan hormat jika begitu permasalahannya Xiaoyan ingin berterima kasih kepada Kaisar Naga. Xiaoyan dan Kaisar Naga pun berbincang-bincang sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk segera memasuki reruntuhan. Kaisar Naga pun mengangguk dan pada saat ini segera berkata setelah urusan dari saudara Xiaoyan selesai maka ia harus segera mengunjungi klan Naga. Selain itu pada kesempatan ini juga jika saudara Xiaoyan tidak keberatan maka klan Naga mereka juga akan memanfaatkan kesempatan reruntuhan ini dengan baik. Menangkapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa situasi benua Dodi pada saat ini benar-benar sedang sangat kritis. Oleh karena itu klan Naga juga pada saat ini benar-benar harus memanfaatkan reruntuhan kuno. Dalam beberapa ratus tahun musuh dari alam dewa darah akan mencapai benua Dodi. Selain itu mengenai kekuatan orang-orang yang akan datang Xiaoyan benar-benar masih belum mengetahuinya. Xiaoyan harus bergegas dan berlatih dan jika tidak maka benua Dodi saat ini sama sekali bukan lawan mereka. Mendengar perkataan Xiaoyan yang agak serius Kaisar Naga pada akhirnya mengerutkan kening. Kaisar Naga pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya apakah alam ini adalah alam di mana darah membasu benua Dodi. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan memandang ke arah Kaisar Naga. Sepertinya Kaisar Naga mengetahui mengenai alam dewa darah dan malapetaka langit dan bumi. Pada akhirnya Xiaoyan bertanya dengan bingung apakah Kaisar Naga juga mengetahui mengenai alam dewa darah. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa tidak banyak orang di benua Dodi yang mengetahui nama alam dewa darah. Ada lebih sedikit orang yang mengetahui alasan sebenarnya dari malapetaka kuno yang telah terjadi. Tetapi mereka telah terbunuh dan benar-benar hanya ada sedikit orang yang mengetahui sejarah hal tersebut. Kaisar Naga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan ia benar-benar tersenyum masam. Ia lanjut berkata tentu saja ia mengetahui hal tersebut dan ia tidak sabar untuk memusnahkan mereka semua. Sepertinya saudara Xiaoyan juga pada saat ini tahu mengenai malapetaka tersebut. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk. Xiaoyan lanjut berkata bahwa permasalahan dari alam dewa darah baru saja dimulai. Kali berikutnya Xiaoyan akan meminta mereka semua untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan kepada benua Dodi. Tangan Xiaoyan pada saat ini segera digenggam dan Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan es moni yang melonjak. Sementara itu Kaisar Naga pada saat ini juga tubuhnya bergetar. Ia lanjut berkata bisakah saudara Xiaoyan membawanya ketika ia membalaskan dendam ini. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Kaisar Naga bahwa permasalahan ini harus didiskusikan dalam jangka panjang. Meskipun Xiaoyan telah mencapai level Doshian pada saat ini tetapi jika dibandingkan dengan raksasa di alam dewa darah. Xiaoyan merasa kekuatan Doshian benar-benar ada di mana-mana. Jika Xiaoyan mau membalas dendam hal tersebut benar-benar membutuhkan jalan yang masih panjang. Selain itu jalan ini sangat berbahaya dan Xiaoyan khawatir jika Kaisar Naga tidak hati-hati ia benar-benar akan tersesat selamanya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Kaisar Naga benar-benar dipenuhi dengan tekat di matanya. Ia segera berkata bahwa ia tidak takut mati. Ia baru saja dewasa ketika bencana kuno tersebut terjadi. Ia melihat monster-monster itu dengan mata kelapanya sendiri dan mereka membunuh orang tua dari Kaisar Naga. Semua anggota keluarga klan Naga benar-benar dibantai oleh orang-orang dari alam dewa darah. Beruntung Kaisar Naga bisa melarikan diri dan ia telah berkultivasi dengan seluruh kemampuannya. Setelah puluhan ribu berkultivasi tetapi ia pada saat ini masih tidak mampu menembus Doshian. Ia sudah merasakan putus asa tetapi ia mendengar mengenai ramalan dari pendeta tertinggi. Sosok yang dimaksud oleh ramalan ini ternyata adalah saudara Xiaoyan. Berdasarkan hal tersebutlah pada akhirnya Kaisar Naga ingin mengikuti saudara Xiaoyan. Melihat tatapan tegas dari Kaisar Naga, Xiaoyan pada akhirnya seketika tergerak. Xiaoyan berpikir di timnya terkecuali kekuatan Xiaoyan sendiri yang telah mencapai Doshian. Semua orang hanyalah Dodi bintang 8 sementara kekuatan dari Kaisar Naga telah mencapai tahap akhir bintang 9 Dodi. Jika kekuatan ini bergabung dengan tim Xiaoyan, bukankah hal itu akan sangat membantu? Pada akhirnya Xiaoyan menatap Kaisar Naga dengan serius dan bertanya apakah Kaisar Naga benar-benar ingin bergabung dengan tim Xiaoyan. Kaisar Naga memiliki kekuatan Dodi bintang 9 dan jika ia dapat bergabung dengan tim Xiaoyan, tentu saja itu akan dianggap sebagai kekuatan tempur yang baik. Dengan begitu tentu saja Xiaoyan juga berharap Kaisar Naga bisa bergabung. Tetapi Kaisar Naga benar-benar memiliki tanggung jawab atas Klan Naga dan jika ia pergi, apa yang akan dilakukan oleh Klan Naga? Mendengar hal tersebut pada saat ini, Kaisar Naga pun segera berkata jika saudara Xiaoyan mengizinkan ia bergabung. Ia tentu saja akan mencari solusi untuk Klan Naga. Mulai hari ini dan seterusnya ia akan turun tata dan segera memilih Kaisar Naga yang baru. Terlebih lagi tidak ada lagi kekacauan di benua Dodi dan dengan begitu ia tidak akan khawatir mengenai nasib Klan Naga di masa depan. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengangguk ketika mendengar penjelasan dari Kaisar Naga. Xiaoyan pun segera mengelurkan telapak tangannya ke arah Kaisar Naga. Melihat hal ini Kaisar Naga pun sedikit tercengang dan ia segera mengerti. Pada akhirnya Kaisar Naga pun memegang tangan Xiaoyan dengan erat dan ia pada saat ini benar-benar gembira. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata karena ini telah diputuskan. Xiaoyan akan menyambut Kaisar Naga untuk bergabung dengan tim Xiaoyan. Mulai saat ini mereka akan menjadi mitra dalam hidup dan mati bersama-sama. Kaisar Naga pun segera sangat gembira saat mendengar perkataan Xiaoyan ini. Sepertinya ia telah menunggu saat-saat seperti ini untuk waktu yang lama. Ia benar-benar ingin membalas dendam tetapi dengan kemampuannya hal itu tidak akan mampu dilakukan. Dengan kemunculan Xiaoyan ini ia menyadari bahwa orang yang berada di dalam ramalan benar-benar telah muncul. Dengan begitu ia benar-benar melihat harapan dan sangat yakin bahwa pria di hadapannya ini benar-benar dapat melakukan apa yang ia tidak bisa lakukan. Pada akhirnya Kaisar Naga segera berteriak dengan gembira memanggil Xiaoyan dengan sebutan bos. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Kaisar Naga. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata jika Kaisar Naga tidak keberatan maka Kaisar Naga bisa memanggil Xiaoyan dengan sebutan yang sebelumnya. Kaisar Naga juga bisa memanggil Xiaoyan dengan sebutan yang dilakukan oleh tim Xiaoyan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa tidak enak kepada Kaisar Naga. Bagaimanapun Kaisar Naga dianggap sebagai sesepul dan senior bagi Xiaoyan. Sementara itu Kaisar Naga pada saat ini mengangguk setuju dan terlihat sangat bersemangat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memerintahkan Hong Err untuk mengendalikan bahtera dan perlahan berjalan keruntuhan. Xiaoyan juga lanjut berkata kepada Kaisar Naga bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Xiaoyan akan memperkenalkan Kaisar Naga dengan tim Xiaoyan. Meskipun Kaisar Naga telah bertemu dengan mereka sebelumnya. Tetapi pada saat ini ia telah resmi bergabung dengan tim Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera mengumpulkan semua orang. Xiaoyan menarik Kaisar Naga dan pada saat ini semua orang sangat bersemangat dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan pada akhirnya segera memperkenalkan dan menjelaskan mengenai Kaisar Naga yang bergabung ke tim Xiaoyan. Semua orang pada saat ini benar-benar sangat bersemangat mendengar berita baik tersebut. Xiaoyan adalah orang yang pertama maju dan menyambut Kaisar Naga. Semua orang pada akhirnya saling berkenalan satu sama lain. Begitu juga dengan King Mu'er dan Zeni yang merupakan istri Xiaoyan. Setelah perkenalan singkat ini Kaisar Naga pada saat ini segera menyadari status dari King Mu'er dan Zeni. Kaisar Naga pun melirik ke arah Xiaoyan dengan rasa iri di dalam hatinya. Pada akhirnya ia menekan perasaan ini sebelum akhirnya kembali memalingkan pandangannya ke arah semua orang. Kaisar Naga pada saat ini segera berkata kepada semuanya agar mereka jangan memanggilnya dengan sebutan Kaisar Naga mulai sekarang. Karena mereka telah menjadi keluarga maka mereka bisa memanggilnya dengan sebutan Long Sitian. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera melanjutkan kembali perbincangan di antara mereka. Pada saat ini Xiaoyan tertawa dan menatap ke arah Long Yi. Xiaoyan segera berkata bahwa Long Yi memiliki marga yang sama dengan Long Sitian. Dengan begitu maka Long Yi tidak akan menjadi satu-satunya orang yang bermarga Long di sini di masa depan. Sementara itu Long Sitian pada saat ini memandang ke arah Long Yi dengan rasa ingin tahu. Long Sitian pada akhirnya segera berkata bahwa Long Yi sangat istimewa. Ia memiliki aura Klan Naga tetap ia bukan berasal dari Klan Naga. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tertawa dan menjelaskan mengenai Long Yi. Long Yi berasal dari Guntur dan terlahir dengan tubuh seperti naga oleh karena itu ia dianggap setengah naga. Mendengar hal tersebut Long Sitian juga terkejut dan segera mengelurkan tangannya untuk memeriksa tubuh Long Yi. Tak lama setelah itu Long Sitian pun segera berseru bahwa ini benar-benar luar binasa. Ternyata ada hal-hal spiritual seperti ini dan mereka telah tumbuh ke tingkat seperti itu dan itu sungguh menakutkan. Di masa depan jika ia memiliki kesempatan maka ia akan membawa Long Yi ke Klan Naga. Klan Naga memiliki genangan darah naga dan kolam darah naga ini telah disimpan selama puluhan juta tahun. Dengan nyemplung kesana mungkin Long Yi akan dapat menemukan sepasang duri naga. Mungkin Long Yi akan bisa melepaskan diri dari tubuh roh dan memiliki tubuh Klan Naga. Hal itu benar-benar akan lebih baik untuk kultivasi Long Yi di masa depan. Menanggapi hal tersebut Long Yi pada saat ini hanya terdiam dan menatap kosong ke arah Long Sitian. Pada akhirnya Long Yi segera tersadar dan mengucapkan terima kasih kepada saudara Sitian. Long Sitian juga pada akhirnya tersenyum saat melihat penampilan polos dari Long Yi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum melihat perbincangan di antara timnya. Tanpa terasa pada akhirnya Xiaoyan benar-benar telah memasuki reruntuhan. Xiaoyan segera berkata kepada Long Sitian jika begitu mereka akan memasuki reruntuhan kali ini. Apakah Long Sitian juga pada saat ini ingin masuk bersama dengan tim Xiaoyan? Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Long Sitian masih seorang kaisar naga. Oleh karena itu ia masih belum bebas. Long Sitian pada saat ini tentu saja harus mengatur beberapa hal yang berada di Klan Naga. Oleh karena itu pada saat ini Long Sitian masih benar-benar belum bisa berpergian dengan bebas. Sementara itu Long Sitian pada saat ini berpikir sejenak sebelum akhirnya segera berbicara. Ia berkata agar Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini masuk terlebih dahulu. Ada area reruntuhan yang ditinggalkan oleh Klan Naga dan ia ingin membawa Klan ke sana. Mungkin ia bisa mendapatkan beberapa keberuntungan yang ditinggalkan oleh leluhur. Oleh karena itu ia meminta maaf karena ia akan melakukan perjalanan ini terlebih dahulu. Tetapi ia memiliki petar reruntuhan di sini yang seharusnya akan sangat berguna bagi mereka. Setelah selesai berbicara Long Sitian pun mengambil sebuah gulungan yang rusak yang ditandai satu demi satu. Ia segera menunjukkan rute dan lokasi penting di reruntuhan. Tetapi karena benda ini benar-benar sudah bertahan cukup lama beberapa tempat pada saat ini terlihat kabur. Xiaoyan juga pada saat ini segera memperhatikan lokasi peta yang berada di dalamnya. Setelah selesai Xiaoyan pun segera berkata bahwa hal itu tidaklah bermasalah. Status dari Long Sitian masih kaisar naga. Ia masih memiliki tanggung jawab dan benar-benar harus bertanggung jawab atas kelan naga. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa meminta Long Sitian untuk berhati-hati. Jika ada sesuatu yang mendesak maka Long Sitian bisa langsung menghubungi Xiaoyan. Setelah berbicara Xiaoyan pun segera memberikan sepotong giyok kepada Long Sitian. Selama Long Sitian menghancurkan sepotong batu giyok ini Xiaoyan akan tahu posisinya. Pada akhirnya Long Sitian pun segera berterima kasih kepada Xiaoyan dan ia segera meninggalkan Bahtera. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memegang peta yang diberikan oleh Long Sitian dan mengajak semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih telah menonton!